Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari Kampras Keburi Darussalam Jangan lupa membawa selendang Kalau bapak ibu malas jawab salam Saya doakan nanti payah bayang utang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lebih banyak utangan ibu dimana bapak Kena ibu yang kuat ya Baiklah Semoga Allah menjadikan setiap tetes air hujan Dan kita mengantisipasi warahmatullahi wabarakatuh Sudah berencana panikia kita berada di sekolah yang mendapatkan sekolah hijau Green school, world of the earth Ini adalah sekolah yang mendapatkan penghargaan sekolah di hijau Makanya kita mengaji di luar Ternyata ada grimis tadi ya Mungkin ada ibu yang masuk angin dan bisa nangin Di kiri Allah kita masuk ke dalam Semoga ini menjadi keba Baiklah baik kita hadirkan Allah dalam majlis ini Ya kita beristighfar kepadanya Semoga bisa apa yang doi ini digugakannya Setiap kata mampu menembus Kalbu-kalbu yang ada Karena Allah yang memiliki hati Bapak ibu sekalian bukan saya Karena Allah yang memiliki lisa kini Dan pemikiran yang saya miliki Semoga yang kita sampaikan pada siap hari ini Dalam satu tema yang luar biasa Generasi muda meraih surga Yang insya Allah akan menjadi bagian dari inspirasi kita dan anak-anak kita Kita beristighfar kepada Allah Assalamualaikum Al-Fatihah 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 Orang tua yang disayangi Menepih sayangnya padaku Wabaladihi Sayangnya terhadap anaknya Menghalangi hijau Sayangnya terhadap Menepihi kata Nabi Dan semua manusia Belalutnya Tidak berima kata Rasul Maka hari ini kita sedang belajar Merintu kepada Nabi Hati kita merintu Risat kita sedang berselam Berselamah kata selamanya Tidakkah orang yang merintu itu sering menyebutkan Orang yang disayangi Orang yang dicintainya Orang yang dirindu Rindukannya Dan kemudian secara amal ya Kita Eh dia sunnah Kita menghidupkan Sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Baik Allah telah hadir Rasul telah hadir bersama kita Dalam majlis ini Dan semoga ini menjadi pemberkahan Buat yayasan pendidikan Islam internasional Sampai tulah amal ya amin Amin ya rabbal Alhamdulillah Hadana lihada Alhamdulillah 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 Allahu Akbar Allah Maha besar menghadirkan saya Dalam majlis terhormat ini Kita katakan Estafat ya Regenerasi Ada Ustadz Dr. Puji Terahmati Sahabat saya juga Sudah terhormat ya Buya ya Ada Ustadz Daka Ya Yang agak-agak muda Yang kepala-kepala tiga Yang kepala tiga puluhan Ya Buya Mirudin Sejak tahun 72 Sudah mulai berdakwa Ada Prof. Zagir Di pertengahan umur Dr. Akmal Tarikan Alhamdulillah Kita di umur empat puluhan Sofian Shah Umur empat puluhan Buya umur enam puluhan Ini bicara tentang Estafat dakwah Jadi hadir saya disini Ada para kuat Ada Ayah anda dan ibu Yang mungkin InsyaAllah lebih dimuliakan Allah dan lebih tua Berikut khususan kepada Inspirator kita ini Yang Buya Selaku yang sukses InsyaAllah dunianya Fit dunia hasanah Wafirna afirati Hasanah Sudah pernah jadi Ibu Nah itu kan dunia ini Alhamdulillah Koko tembakau Katanya ya Dalam buku Yang saya baca Ditulis oleh Dr. Akmal Tarikan Belum ketemu orangnya Pada saat itu Sudah ketemu bukunya Tuhan Alhamdulillah Bisok katanya ke Jakarta Karena beliau Sudah banyak juga Berbisnis di Jakarta Saya bilang Kalau butuh yang angkatas Yang anak angkatas Juga boleh Ibu ke Jakarta InsyaAllah Masa jangan hari Kamis Ya Bunda Nanti kita akan Ketemu di KPRD Yang berikut disini Ada orang spesial Bapak Ibu Ini Bapak Pak Haji Markoto Sudah haji belum Pak Markoto Yang duduk di atas Sudah haji belum Alhamdulillah Sudah haji Ini Pahlawan dakwah Ya Kemana-mana Di tas beliau itu Ada seribu satu Brosur pengajian Mau yang ada Di MUI Yang mau ada Di Majid Al-Jihad Mau di Majid Salman Mau di Majid Al-Ur Termasuk Ya Yang IPSA ini Beliau punya brosurnya Ustaz Ini brosur Ustaz Udah saya bawain Jadi setiap ada Pengajian Tablik Akbar Atau pengajian-pengajian Kecil Kadang-kadang Tidak bertemu Dengan beliau Hidup beliau Ya Binar Majlis Binar Majlis Dari pengajian Satu Ke pengajian Yang lain Semoga Ustaz Khatimah Ya Semoga Ustaz Khatimah Dan menindah Dalam badan Sedang berjuang Mengantarkan Tidak bisa Bercerama Memfasilitasi Untuk orang Datang ke tempat Cerama Allah Baik Bapak Ibrahim Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Saya ingin Mengulas tentang Bagaimana generasi muda Yang mendunia Dan kemudian Meraih surga Kita buka Dengan Satu catatan Sejarah Di antara Sepuluh Sahabat Nabi Muhammad S.A.W. Yang paling Awal Masuk Islam Dan sekaligus Dijadik surga Melalui Beberapa Hadis Yang putawatir Oleh Nabi Melalui Permohonannya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mayoritas Berumur Mudah Pada saat Awal masuk Islam Ada Abu Bakar Mas Siti Beliau Masuk Islam Pada umur 37 tahun 37 tahun Berikut ada Umar bin Khattab Ternyata Umar bin Khattab Masuk Islam itu Pada umur 27 tahun Ada Usman bin Affan Umur Masih 34 tahun Yang paling mudah Adalah Ali bin Abi Talib Yang menggunakannya Nabi Anak dari Bapaknya Abu Abu Talib Umur 10 Tahun Sudah masuk Islam Dijadik surga Kemudian ada Tolhabin Ubaidillah Ini umur 14 tahun Ada Zubayr bin Awab Umur 16 tahun Masuk Islam Dijadik surga Ada berikutnya Sa'ad bin Abi Waqas Umur 17 tahun 17 Ya Anak-anak Sa'ad umur 17 tahun Sikunya Masalah Duni Dunia Ya Ada kemarin Katanya Kala cekrok Telor Rupanya Telor Telor Kusuh Kenapa Matanya Matanya Jadi Putar Ada Ada Katanya Begitu Allah Ya Ini umur 17 tahun Anak muda Yang sukses Dunianya Sukses akhirannya Dan mendapatkan Surga Berikutnya ada Sa'ad bin Zaid Umur 15 tahun Dan terakhir Yang ke-9 Masih ini ya Abu Ubaidah Bin Jarrah Umur 27 tahun Dan termasuk Multimillionaire Yang ke-9 Abdur Rahman bin Awf Umur 30 tahun Yang punya Seribu Buda pilihan Kalau Budanya Kayak Budanya Pak Prabowo Sama Pak Joko Yang dinain Kemarin Harganya Katanya Mencapai 7 miliar Satu Buda Kalau dikali Seribu Jadi berapa 7 triliun Baru Budanya Doa Itu Abdur Rahman bin Ini Pemuda Yang mendunia Pemuda Yang meraih Surga Bapak Beramati Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Kalau kita simpulkan Dalam doa Yang api Ini doanya Doa Satu jaga Memang Dimana Rasul Mengajarkan Doa Tentang Adina Fiturnya Hasana Wakil Akhirapi Hasana Jadi orang Yang saling Yang sukses Itu sebenarnya Dunianya Dia sukses Akhiratnya Dia Punso Sukses Wakil Adabana Dan dengan Kesuksesan Dunia Dan akhiratnya Terhindarlah Dari panas Yang Terakhir Jadi orang Sukses Itu bukan hanya Cerita tentang Bagaimana How to be a President Bagaimana Jadi President Bagaimana Menjadi General Bagaimana Menjadi Menteri Lebih Selat Itu Cerita Selesai Dalam Islam Pertanyaannya Ya Pertanyaan Besarnya Apakah Kalau Sampean Jadi Presiden Selamat Tidak Akhirannya Kalau Jadi Jebra Kira-kira Lebih Dekat Sama Allah Atau Lebih Jauh Dari Allah Ini Pertanyaannya Jadi Kita Tidak Sibuk Dengan Jabatannya Tapi Sibuk Dengan Fungsinya Maka Hari Ini Polisi Polisi Sudah Datang Bersama Alhamdulillah Tentara Tentara Surga Insya Allah Yang jaga Bapak Bapak Insya Allah Barang Kita Kalau Bapak Seragam Yang di Atas Ini Dari Lagut Udara Surga Sudah Dari Jaga Alhamdulillah Disana Ada Yang Lagi Nyapu Nyapu Sudah Nyapu Surga Jadi Semua Entitas Kita Kumpulan Kita Mengadakan Acara Majelis Surga Ini Semuanya Dapat Korsi Surga Masih 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 Peginah Yayasan Ketua Yayasan Kepala Sekolah Teripah Faji Kauji Berikut Komponetik Komponatis Yang Paling Banyak Pahalanya Yang Memfasilitasi Dia Misru Azrifah Ini Orang Yang Memfasilitasi Kebaikan Untuk Orang Lain Dia Mendapatkan Pahala Yang Sama Seperti Orang Yang Melakukan Kebaikan Itu Jadi Kalau Minta Pahala Nanti Minta Sama Buya Sama Bunda Ini Pemain Utamanya Yang Satu Nabi Muhammad Yang Satu Sama Sama Sali Menduk Menduk Alif Pahala Sering Ada Acara Nikah Ini Bagian Dari Keberkahan Ada Masjidnya Tempatnya Juga Islami Jadi Itu Ajan Berhenti Musim Langsung Ingat Salah Komplik Ada Menjid Ada Apa Namanya Jadi Gak Jaman Lagi Memang Sekarang Kalau Kita Pakai Pawang Hujan Gak Perlu Lagi Sudah Langsung Aja Teras Selaja Gak Usah Pakai Pawang Disana Hujan Langsung Masuk Jadi Masa Capek Lagi Pakai Garam Gitu Pakai Dukun Gak Usah Hujan Hujan Saja Sudah Ada Kira Kira Agak Jauh Rumahnya Langsung Bisa Ikut Haji Sambil Pulang Dari Dari Pista Ada Pengajian Ya Dan Kita Semua Hari Ini Sedang Bersama Sama Sabimu Sari Berlomba Menuju Akunan Allah Dan Surganya Sari Bersegera Yang Berlomba Berarti Sekarang Sekolah Islam Terpatu Selain YPSK Harusnya Berkompetisi Ini Menjadi Inspirasi Buat Safiya Ini Menjadi Inspirasi Buat Al-Fidiyah Ya Mana lagi Siti Hajar Mana lagi Bunaya Untuk Bikin Acara Pengajian Tabling Akbar Seperti ini Tadi Ibu yang Ngomong Sama kami Ada Acara Nasional Ada Acara Tabling Akbar Dengan Provinsi Dan Ada Ulangan Berbicara Setiap Hari Sabtu Ini Menjadi Inspirasi Buat Yang Lain Sabi Ibu Karena Sudah Sama-sama Punya Sekol Sekolah Islam Bagaimana Saling Berlomba Di Dalam Kebaikan Wasaliu Bagi Kita Yang Berlombanya Sekolah Ya Kemarin Saya Jumatan Isi Di Menjil Rolok Namanya Saja Luar Biasa Rolok Yang Ada Di Masjid Nabi Ya Antara Biro Nabi Sampai Rumah Nabi Yang Sangat Jadi Makam Nabi Menjil Kaca Dan Langsung Itu Di Arsitekin Oleh Anak Beliau Kalau Tidak Salah Yang Wanita Ya Yang Lagi Oh Ada Dua Jadi Yang Menariknya Bahwa Setiap Solat Jumat Seorang Anak Soleh Yang Sekarang Sudah Menjadi Kakek Solat Disana Disini Ada Solat Ada 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 Khusus Disana Dan Setiap Selesai Solat Kita Doa Bersama Di Depan Makam Ibu Dari Almarhum Almarhumah Hajar Jamaliyah Halimah Amin Ya Raka Saya terinspirasi Pak, 23 Januari perempuan, ayah kami, Almarhum Haji Sudiru juga baru meninggal dunia. Ya, 8 hari di rumah sakit umat ayah saya, tidak berdaya, ya, karena tensinya dan diabetesnya, dan akhirnya meninggal dunia. Dan sampai hari ini, saya belum mampu mempersembahkan kata-kata, mencinta atas nama bapak saya, yayasan atas nama bapak saya, dan semua amal kebaikan dari YPSA ini berukuran bagian dari wal-salih yang mengulang ilmu juta ma'ofi hissa, dan mencari ada 4 tiga-tiga dasar, Allahum, bapak, dan insya Allah saya akan bercita-citakan pada yayasan, ya, pendidikan Islam internasional, ya, Sudiru, Al-Fatih, berikan, Al-Fatih nama saya, Sudiru, bapak saya, ya, ini sudah saya angkatkan, ya, insya Allah, ya, Nah, ini terinspirasi dari YPS, YPSA, jadi bapak, sahabat, sudah sekalian asami filawasadil jatuh, bagaimana kita merangkai, kesuksesan dunia, dan kesuksesan akhirat secara parikulna, Jepang sukses dunianya, yes, tapi di Jepang, tinggi sekali, tingkat bulu dirinya, Jadi, sampai di Jepang itu, dikisahkannya, ada kampung yang menggunakan peraturan desa dan peraturan daerah itu untuk batu bulu diri dan tempat bulu diri Karena ada salah satu seorang artis yang berjalan-jalan selama, ternyata dia jadi berubah sikap, tak bijaknya, ketika dia mengkomparasikan antara Jepang dengan, dia datang ke Madinah dan Mekah, kok katanya lebih terpikir di sini, ya, tapi hari ini, kalau kita lebih dalam lagi, ternyata di Jepang termasuk negara yang paling tinggi, ya, bunuh diri, dan bahkan itu dihalalkan dalam kultur mereka, dan dihalalkan dalam hundang-hundang mereka, namanya Aragi, ya, Kenapa sampai mereka buku diri, kalau memang mereka sukses, Michael Jackson katakan, trillioner, duitnya triliunan, terus kenapa ini manusia, mau tidur saja, mesti overdosis, dan mati overdosis, itu obat, tuh, teman saya kemarin, tau rasu bila, ya, ya, bikin malu saya saja, ya, sama istrinya, ketawa, minum obat, obat tidur, susah banget, punya tidur, coba pilihan kita di orang-orang sholini, pilihan datang pengajian, baru dimulai, saya, saya, ini ada orang ancak, apalagi sudah dapat senek, masuk tas tuh senek, dan selesai, ya kan, ya, kasih tuduh, setunduk tidur, oh, pikir musuh, ya, supaya tidur, tenang banget, jadi kalau datang pengajian, tidur itu berkah itu bagi saya, ya, ambil pantal sekalian, ya, ya, jadi saya gak merasa musah kalau ada yang tidur, karena di Jepang ternyata susah orang tidur, dan ada orang yang dua minggu, gak tidur-tidur, ya, dikisahkan ini yang cerita, pusatnya di Hidayat dalam ceramah, jadi seorang muslim Jepang mengatakan, iya, memang bangunan kami hebat, ekonomi kami bagus, ya, tapi ada yang miss di sana, ada yang kering dalam jumlah kami, dan itu tidak bisa dijawab, oleh Jepang hari ini, dan kami temukan itu ada di Islam, jadi dikisahkan ada seorang sahabat yang sudah masuk Islam, mau ketemu sama temannya, mau puluh ini, kan jamnya sudah ditetapin tuh, jam 10 sampai jam 12, waktu bunuh ini, tempatnya sudah ditetapin, sudah ada peraturan, karena kalau sembarangan di Hidayat ini, kan ada nih, betul, ngambil mayannya di mana, di sana ada, di sana ada, kan kasihan pak polisinya nanti Hidayat, ya, mau kemana, kalau bangsa Jepangnya, kan haji namo tuh, maka itu ya, masa tuh, hari gantul goce, mas, gitu lah ya, kalau bangsa Jepangnya, ya, Jepang, ya, Jepang juga ada di Medannya, jaringan anak pakalan berada, ya Jepang, ya, baik, begitu ditanya, dikatakan, mau ke tempat bunuh diri, sudah jam 9, takutnya telan anji, itu, telan anji, jam 10, jam 10, udah ikut saya dulu, kemana, sudah ikut saja, kata teman yang sudah berikut saja, nanti, kalau kelewatan, waktu bunuh dini, saya ganti rugi, saya ganti rugi, kalau gak jadi mati, saya ganti rugi, baik, untuk merayu ini orang, supaya bisa ini, ikut di bawah kemana, di bawah ke masjid, dan titik duduk saja di terasnya, saya mau masuk dalam, di dalam ada yang ngaji, ada yang baca Quran, ada yang zikir, eh, ternyata ini orang, tiba-tiba, tiba-tiba, kekidur, suhur lewat, asar lewat, nabrik lewat, isap lewat, benar, benar, udah mau pulang, gimana nih banguninya, kok kayaknya masih jenyaba, jenyaba banget ya orang, ya, akhirnya sudah mau larut malam, akhirnya dibanguninya, terkejut, dimana aku, kok bisa tidur, nanti, dimana aku bisa, kok bisa tidur, dia bilang, sudah hampir 2 minggu, aku gak bisa tidur, Allah, gara-gara tidur, ya, apa yang nilain nilain di dalam, bersikir, baca Quran, ternyata, setelah itu, apa yang nilain, islam, aku masuk islam, aku masuk islam, gara-gara, silahkan tidur, silahkan masuk islam ya, jangan tidur lagi, dia kan sudah masuk islam, ya, ini gara-gara tidur doang nih, oke, ini ideologis ya, ini masuk islam bukan secara biologis, ideologis, karena dia mempunyai, something problem, baginya, tidur itu, sesuatu masalah yang besar, karena dia gak bisa ditidur, faktanya tadi, Michael Jackson saja, harus minum obat tidur, sampai overdosis, dan dia mati, gara-gara minum obat tidur, tapi tidak sedang, oke, ideologis, dia masuk islam, gara-gara tidur, kita agak berkelas dikit lah ya, kena di sekolah gitu ya, kita bicara tentang sains dan teknologi, baik, ada seorang pakar biologi misalnya, Profesor William Brown namanya, dia ahli biologi, dia mengatakan bahwa, setiap daun di kumpuhan itu, bersuara, awalnya dikatakan, dia ada reaksi suara, yang dia dengarkan dari pendengaran elektromagnetik, yang sangat tajam, dan, Allah wabar, saya tidak, tidak mendengarkan langsung, pernah beliau mendengarkan, menurut telinga beliau, yang didengarkan, dengan alat itu, kalimat, Allah, 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 InsyaAllah, kemudian gerak, gerakit, yang ada di komputer itu, tulisannya, segala sesuatu yang besar dan kecil, debu yang ada lebih kecil dari debu ini, bersikir kepada Allah, walakin lataf kohun, Al-Quran tidak mengatakan, walakin lataf kohun, tidak, Al-Quran tidak mengatakan, kalian tidak mendengarkan, no, kata Al-Quran apa, lataf kohun, kamu tidak punya ilmu, yang aku terdengarkan, itu semua bersikir, kamu belum punya ilmu, mendengarkan daun itu bersikir, angin itu bersikir, alam semesta ini semuanya ber, ilahi mafis sama waji wal, yusef biulahu mafis sama waji, bertasbih padahal selalu tanpa henti, tapi kita tidak punya ilmunya, dia punya ilmu namanya, Profesor William Brode, dan akhirnya dia masuk, jadi Al-Quran tidak menggunakan, kalimat daya tes maun, tidak mendengar, melihat takut, hikur, ilmu, melalui observasi, analisa, hipotesa, dikakun, jadi satu, dan ketemulah penemuan itu, karena akhirnya dia meyakini, bahwa terlihat semua alam, di alam semesta ini bersuara, dan hebatnya lagi, ketika azan dikumanangkan, itu gerak kohon itu, lebih cenderung arah badannya, menghadap kepada kamu, lebih hebat lagi, darah yang ada di setiap makhluk itu, itu geraknya sama seperti toaf, darah bapak, darah kafir di sana, melawan arah jaring jaring, searah dengan gerak galaksi, searah dengan gerak sholat, yang tidak pernah berhenti, toaf yang tidak pernah berhenti, azan yang tidak pernah berhenti, disini la ilaha illallah, disini azan lagi, disini selesai sholat, assalamualaikum, disini sholat lagi, terus nabi dawak, tidak pernah berhenti, oke, jadi hari ini, Allah utangkan, fakta sedih arah lagi, ada Profesor William Brown, ada berikutnya, juga Profesor Kuris Budil, penemu fir'aun, kan kita percaya saja, kalau fir'aun itu mati di laut, ya padahal ibu juga belum pernah, kalau ke laut, merah, sampai sana ke lautnya, merah, diunjukkan ibu, dimana lah, ke laut sebesar ini, tapi kalau dikatakan iman, aman kubillah, beriman kepada Allah, aman kubillah, apa yang dikatakan Allah, kita aman kubillah, beriman saja, tapi kita tidak ideologis, kita tidak menelahat dengan baik, ada pesawat Adam Air, jatuh, dari udara ke laut ini, tidak satu orang pun terselamatkan, terus gimana caranya fir'aun selamat, saya tanya, kapan ini, hampir 4.000 tahun yang simpan, siapa yang nyelamatnya, seorang pelayan, sesederhana itu, yang nyelamatkan orang yang, bukan lagi dia jatuh di laut, di gulung sama laut, buka lautnya, di gulung, lebih payah nyari ini harusnya, dan sekarang buminya masih ada, ini penelitiannya dari tahun, 82 sampai 86, dipimpin oleh orang Prancis, yang namanya Profesor Kules Kufil, dan kebetulan saja, yang dia bawa ramses, yang berkaitan dengan fir'aun, begitu banyaknya ramses, kok yang dibawa, mayatnya ini, dan itu bukanlah asam garam bau, yang nyelamat umumnya, sehingga di yakin, ini raja, yang faksih ini, matinya di laut, dia bilang pada saat tahun 86, terus, sahabat ilmuwannya mengatakan, wabuk, gak usah sokongkul, udah ada orang Islam yang meyakin ini, maka di ibu kalah, di seluruh jurnus itu kan, wabuk, dan jika di ibadah, dikali takut, na'iman korpaka ayah, hari ini kata Allah, hey, dir'au, aku selamatkan badanmu, ada kalimat badannya, badan, jisep utuh, kemudian ada proses mumi, di dalamnya, itu bagian dari wasilah Allah, untuk membenarkan, kemujizat, dan al-Quran, dimana dia mendapatkan hidayah itu, kenapa penemuan itu, akhirnya, para ulama, tidak arah, mengundang dia presentasi, di hadapan para ulama, pada saat ini, setelah dia presentasi, dia mengatakan, benar tidak, penelitian saya, sesuai dengan, apa yang ada dalam kitab suci anda, yang di al-Quran, maka seorang ulama, membacakan salah satunya, seorang diri saya, seratus dua itu, dia mengatakan, langsung di hadapan mikropon itu, amanku di hadapan Quran, bahasa Arabnya itu, aku beriman kepada kitab suci anda, dan bagaimana saya, caranya masuk, langsung di bimbar itu, dia bersahadat, salam dari Bapak Haji, ya, Bapak Haji beliau, Pak, ya, Polsek Sunggal ya, tugas di Polsek Sunggal beliau, yang diislamkan di, YPSA, tadi beliau, saya ada tugas, salam baru ya, saya tidak bisa, melupakan YPSA, karena saya masuk Islam, dan bersahadat, di YPSA, Alhamdulillah, konakannya, setinggung lalu, juga baru masuk Islam, orang yang masuk Islam, dengan ideologis itu, berbeda, Afandun, Afandun, yang mengisahkan film The Vita, yang mengatakan, Nabi adalah, rajanya teroris, pantas Islam untuk teroris, karena Muhammad itu orangnya, dari Arab, kasar, bergabung-gabung, digambarkan dalam filmnya, The Vita, nama filmnya, 2006-2008 pada saat, eh, ternyata Al-Fandun, mendapatkan hidayah, masuk Islam, Allah, sekarang kerjanya, apa ya, keliling dunia, gak jauh, masuk Islam, bersama di Lul, ya, repot terbaik, Amerika, kemarin mereka, uang barang, ya, di Nabi jam-jam, kemudian di roto, sholat bersama, Allah, ini ideologi begitu, ya, jadi di tengah-tengah, orang Amerika, yang sedang memusuhi, negeri-negeri Islam ini, di sana, berkembang Islam, luar biasa, tahun 72, orang Islam, masih 100 ribu di Amerika, ya, sekarang sudah mencapai, 22, ya, di Perancis, konon kabarnya, dikata informasi, karena di luar negeri itu bebas, ya, tidak perlu menikah, kalau mau bergaul, bebas, jangankan sama lawan jenis, sama sejenis saja bebas, yang bermasalah, akhirnya, ini dalam konsep agama, yang ditandai dari sudut pandang, demografi populasi penduduk, anikah yang disebutin, dikatakan, nikah itu separuh dari agama, bukan hanya masalah ibadah, ini masalah reproduksi, dakwah melahirkan, di Indonesia, mayoritas rumah Islam, gara-gara apa, karena dulu banyak anak, paling dikit 10, dua anak, ya, 12, ya, banyak, dari sepuluh, pakai cadangan satu, ya, ya, dulu anak banyak semuanya, ya, dan akhirnya populasi penduduk Islam, banyak, sekarang kita mayoritas Islam, ya, sekarang sudah turun, katanya 80 persen, orang-orang, tapi ini berasal dari populasi, jadi buat saya misalnya, yang tidak mengislamkan siapapun, saya punya anak 12, 12, 12, saya bersupport, 12 gratis, di Indonesia, itu namanya dakwah reproduksi, separuh dari agama itu, dan kita rata-rata dakwahnya, sekarang Islamnya Islam biologis, bukan ideologis, oke, kita, dengan pengajian ini, untuk mungkin geologisasi kami, kok bisa-bisanya, satu layar, profesor, milih yang perlu, langsung-langsung Islam, kita kapan, setiap saat, kok Islamnya, tidak mantap-mantap, gitu, kok bisa, profesor, mulai sepukir, sudah jadi profesor dulu, baru dia masuk Islam, kita gak boleh jadi profesor, sudah masuk Islam, and then kita mengatakan, ini anak-anak hebat, di EPSA ini, yang sudah diajarkan, secara paripurna, ya, apa itu yang namanya, intellectual passion, emotional passion, dan spiritual passion itu, harusnya lebih hebat, dari profesor, mulai sepukir, karena profesor mulai sepukir, ketemu Islamnya, di umur tuanya, mereka dari SMP, dan SMP, sudah ketemu dengan Islamnya, dan ini sekolah internasional, Allah-u-Hakla, ada standarisasi, bahasa, linguistik, yang dilengual, dengan bahasa Inggrisnya, dia kelasnya, sudah internasional, Allah-u-Hakla, tidak kebayang, kepada kemana, ini besok, generasi-generasi terbaik, dari EPSA, ya, jadi hari ini, Bapak Ibu, Rakyat Allah, subhanahu wa ta'ala, dan simpul yang paling, pokok yang kami sampaikan, muncullah, satu pribadi terhebat, the best human of the world, he is named, Muhammad SAW, Muhammad SAW, dari semua nominasi, orang terhebat, dan tersukses di dunia ini, ini kan pengatuan, yang harus dari sejarah, dari sebuah tulisan, buku sejarah, Michael Ha'ad, dalam bukunya, 100 pokok terhebat di dunia, Sir John Pettasso, dalam bukunya, The Junior Islam, kemudian Thomas Charlie, dalam bukunya, He is a hero of civilization, dan banyak buku-buku lainnya, maka, Makhat Adhani, dalam tulisannya, Simadariba, dalam tulisannya, dia mengaklis siapa, Nabi kita, apis yang paling segerhana, kita katakan saja, Michael Ha'ad, kalau 80-an, dibuat bukunya, dari 100 pokok terhebat, yang pernah ada di dunia, tidak ada orang Jepang, di dalam, yang tadi dikatakan, orang Jepang, tidak ada orang Jepang, tapi 80% adalah orang Yahudi, keturunan Yahudi, Allah memang sudah mengatakan, ini orang Yahudi, dan Bani Israel, cerdas, dimuliakan Allah, mereka sudah ada, dalam hal Tuhan, tapi siapa, Nabi Muhammad, sebelum bawa, adil sallallahu, boleh mereka, mayoritas 80 orang, mungkin mereka, tapi juara satunya, yang penting, adalah, Nabi Muhammad, boleh banyak marga, di medan ini, tapi selama, anak Pak Jokowi, ngambil marga Siregal, adalah, Siregal, orang yang paling paten, ketemu Pak Jokowi, Pak Pak, aku Siregal, Pak, aku Nasution, datang Pak Jokowi, ya, aku kan mau Jogoh, bukan Siregal, karena Siregal ya, makanya namanya, kalau menjadi presiden, yang OO, ya, itu Pak Pak Koyo, bisa jadi presiden, itu harusnya, ya, Soekarno, Soekarto, Susilo, Baber, Jutoyono, Jokowi, Dodo, ya, Prabowo, Subi, ya, Pak Pak Pati, Su, Jiro, ya, itu yang OO, itu kayaknya, yang bagus, jadi presiden, ya, kalau menjadi gubernur, yang In-In, yang I-I ya, ya, Pak Tengku, ya Pak Tengku, siapa namanya, Tengku, Eri, Murad, Dih ya, Edi Rahman, ya, Dih ya, itu bisa jadi gubernur ya, kalau mau jadi, orang yang mapan, kaya, dan bisa kapanpun ambil, manggil gubernur kemari, manggil menteri kemari, yang pakai rasas lah ya, soalnya yang rasa itu ya, bahwa yang rasas sama yang, sah-sah, ya, bisa jadi ulama, Profesor Abdul Asah, bisa jadi juga, ya, Hanim sah, ya, Rahmat sah, yang saksa itu, bisa jadi gundang, gak bisa jadi presiden, tapi presiden bisa datang kemari ya, insya Allah, dan bisa gundang ustad gunda ya, baik, jadi Nabi Muhammad itu, catatan sejarahnya, ya, aslahun nas, sesuces-suces manusia, instin di bawahnya, omas kalfaid, disang penemu laku di bawahnya, Newton di bawahnya, raku di bawahnya, white bersaudara penemu pesawat di bawah, itu semua, terus hari ini, banyak anak-anak yang gegana, zaman now, gegana, gedisa, calau, dan merana, sampai lakunya laku, alaman palsu, ya, bingung nyari sosok, kan, selalu kita katakan, sukses itu sederhana, mau jadi orang hebat, itu sederhana, ya, ya, kita katakan, dalam bahasa Al-Quran Hidro, ya, taruh kufin umma amro ini, dalam bahasa Al-Quran, ngawetkan alaku, firosul ilayu, sebuah penghasan, ada teladan, selalu laktan, yang sering kita bahas, berikut juga dalam hadis, taruh kufikum, ma'abro ini ma'itama saktubi, malang tadi, dua abadah, ikutin saja, aku kata lagi, yang bertugas kepada Al-Quran, dan hadis, menggerakan, hebat, gunia dan, akhirat, dalam bahasa kerennya, ikutin sukses, rumah 10, the great success man, orang yang mau sukses, ikutin saja orang yang paling sukses, tinggal ikutin dong, doang, ya, bagaimana jalan hidupnya, kalau mau jadi Pak Habibie, kira-kira, waktu SMP, Pak Habibie, ngapain, nilai matematikanya, berapa nih anak, gitu ya, berapa nilai fisika Pak Habibie, dimahas sekolahnya, ikutin langsung, ikutin saja, kita mau masuk surga, ikutin siapa, yang dijalin surga, dan Nabi, adalah salah satu, kokoh terdepan, ya, yang akan memimpin, nanti di hari kiamat, siapa paling tepat, ingin masuk surga, yang pegang penteranya, Nabi Muhammad, di belakangnya Nabi Adam, dan Nabi yang lainnya, Nabi kita terdepan, sayyidun ambiyahun muslim, jadi dalam surah Allah, DAP 21 kan, kalimatnya, lakotkanal lakum, sesungguhnya telah ada, untuk kamu sekalian, tidak ada kalimatnya, lakumul muminun, lakumul muslimun, hanya orang beriman saja, hanya orang muslim saja, tidak lakum, for all of human, untuk seluruh umat manusia, kulunasi janiah, kalau bahasa jaminin, Tantum manusia seduluh, ya, bahasa belakangnya, Sudina, ya, semu, semuanya, jadi Nabi Muhammad itu, manusia terbaik, yang pernah ada, sejak zaman Nabi Adam, sampai kiamat, ini jaminat al-Tuhan, dan ternyata benar, dan hari ini, kita yang menjadi orang terbaik, dia ikutin Nabi, oke, sekarang kita, masuk kepada, poin terhebatnya Nabi di mana, kenapa, apakah sejarah, tidak bisa menolak, Nabi orang terhebat, kenapa Nabi bisa menanggungkan dunia, dan kemudian bisa meraih, surga, dan melahirkan, generasi-generasi terhebat, kalau, kalau bilang, bin Romba saja yang berkawal dari seorang buddha, dan buddha ini, akhirnya menjadi gubernur, waktu dinas di Umayya, di mana, dulunya buddha, dikader sama Nabi, di antara sahabat-sahabat yang mulia, Allah memilih, bila bin Romba, yang mimpin ajan, yang mimpin ajan, itu cuma bila, bin Romba, Allah mulia, tadi, siapa mentornya, Nabi Muhammad, pada zaman dinas di Umayya, ini tidak sempat menjadi seorang gubernur, buddha, menjadiku, siapa gurunya, Nabi Muhammad, cari ini siapa, presiden saja, anaknya belum tentu, menangguh benar-benar, padahal bapaknya, presiden, padahal sama-sama dari, oh gurunya nama bapaknya, terus namanya, jadi orang kaya, baik ya, jadi hari ini, Bapak Ibn Rambad Allah SWT, Nabi Muhammad itu, sudah teruji, lintas zaman dan peradaban, sekarang 1439 Hijriah, ditambah, 13 tahunnya, Nabi Muhammad, itulah daya tahanan, dulu di zaman tahun 19, ada namanya Hafiz Simon, beranjakan Nokia, beranjak ke BBM, beranjak ke Semangat, tertinggal, perlu berapa puluh tahun, bisnis saja, bisnis yang bicara untung-untungan, itu ditinggalkan, dan jadul, dan hari ini, demi Allah, tidak ada manusia yang lebih soleh, dari Nabi Muhammad Muhammad, ini telah betulnya, soliql khaya, ya, dalam kalimat, hadis yang mas'ur, tentang tinggal amalan, tidak menghadapi kota, malu ilamin salah, serutama sadar pakjariah, sedekah, selama dia hidup, dan itu mengalir terus, berbentuk sedekah jariah, sekolah, fasilitas umum, jalan, fasilitas umum, apalagi mes, mesjid, dan padahal, dan semuanya, Allah, Allah, ini bagian dari keluarga besar, yang alhamdulillah, tidak hanya mewariskan dunia, bisnis anak di Jakarta, bisnis anak di mana-mana, silahkan, tapi ternyata, amal surga juga tetap berjalan, semoga kita bisa muncul, ke keluarga besar ini, berikut adalah, ilmu yang tak pautin, ilmu yang bermanfaat, saya tidak bisa membayarkan, bagaimana, fasilitas dari sebuah, lembaga pendidikan, dan ini sangat menarik, betul, ya, dimana ada sosok, yang dulunya bergerak, di bidang pertanian, dan sekarang masuk di bidang pendidikan, dan mendapatkan, sebuah pengarga di bidang pendidikan, ilmu yang tak pautin, tidak hanya anaknya, sudah ada berapa tibu burin, yang diri sudah ada di tempat dia, sudah berapa ilmu, ilmu yang mereka baca, dan akhirnya menjadi kebaikan, untuk dunia ini, dan yang terakhir itu, waladuk soli, anak yang solik, soli dalam orang apa? yang pertama, sukses itu, soli, soli ul hayat, sukses hidup, yang kedua, soli ul ibadah, sukses ibadah, ibadahnya, soli ul dakwah, sukses dia punya dunia, bagus dia sholat, dan ibadah, rupun-rupun kewajibannya, dan kemudian, dia berdakwah, dengan yang dia miliki, bapak polisi, datang kemarin, pakai baju polisi, itu sudah dakwah, buat ibu yang bawa anak, bilang saja, oh, pak polisi sore, kalau besok, mau jadi polisi, ikuti, bapak polisi yang rajin, sol, sol, jangan ikuti polisi tidur, sama polisi patung polisi, jangan, yang ikuti yang rajin-rajin saja, kan, nah, kata khusus yang bagus, polisi kan cuma tiga, katanya, pak polisi tidur, ya, patung polisi, sama pak buger, katanya pada saya, sebagai kapol, satu lagi ada, kenapa tuas saya polisi, itu masalahnya, jadi, perempuan saya juga harus baik, ya, jadi ada ini dakwah, pakai baju polisi, pakai baju tentara, datang lagi, dakwah, ibu pakai hijab, ini dakwah, karena menutup aur, aurat buat perempuan-perempuan, yang belum, menutup, meja, gitu ya, soli, soli mendakwah, jadi, sejak dunianya sukses, ibadahnya juga bagus, dan kemudian berdakwah, kenapa sih, harus bikin pendidikan, tentu dalam hal bisnis, bisa lebih menguntungkan, dibanding lembaga pendidikan, ini dakwah, kalau kita tidak punya pendidikan Islam, yang berkapasitas internasional, terus, kapan Islam ini memaji, makanya kita harus bersaing, dengan sekolah-sekolah, di luar sana, yang tidak mengajarkan, tentang keis, tapi, apa yang kita bersyukur, tidak semua kabupaten ini punya, kita mau punya generasi, yang sukses hidupnya, sukses ibadahnya, tidak pernah diajarin solat, di sini diajarin solat, bukan hanya solat, tahajud bersama di malam, minggu, ya Pak Bojian, tapi saya belum pernah diundang, untuk yang tanya gitu ya, jadi saya belum tahu ya Pak Bojian, Tuhan yang sudah sama, Allahu Akbar, dijaga anak-anak di sini, ya, puasanya kemarin, kita bikin pesantren gila, ya, di sini sama anak-anak ini, gitu anak-anak, sambil ngantung, kita bikin acara pesantren gila, di sini sama anak-anak, ya, Allahu Akbar, apakah di sekolah sana ada, enggak ada tuh, ya, soli huruf lima ada, soli huruf maita, matinya itu soli, ya, enggak mungkin dia presiden, enggak mungkin dia general, kira-kira, waktu menikah, yang nyolatin siapa, yang mandiin siapa, yang enggak mandiin siapa, gila lo, atau anaknya, buat apa jadi profesor, kalau enggak bisa, mandiin bapak aja segini, buat apa jadi profesor, kalau solat yang paling gampang di dunia, enggak pakai ruku, enggak pakai suci, kan solat paling gampang, siur lagi, enggak kedengeran, kalau juga belum, enggak tahu bacaan itu, ini lagu solat main, Pak, tadi kesundur, kita pakai ruku, Pak, satu-satu, anaknya pula, yang ngomong itu, ketahuan, kok kena solat ini anaknya kan, Pak, agak-agak, tapi kesundur, kemarin cipun, ke-sundur katanya, padahal lagi solat main, kan anak-anak kena solat, ya kan, bisa, cicipu saja, lupakan di belakang, dia salpak, jangan rapat, kan ibarat tanahnya, dia mungkin kreatifkan, supaya gak kesundur, padahal solat, main gak pakai ruku, benar solat paling gampang, ya, solat belum main, jadi selain anak kita sukses, di mana-mana, ya boleh lah, bikin acara khusus, pelatihan, mandikan, main, ngefani, main, jangan anak kita kesolahan, sampai Amerika, sampai Australia, sampai mana-mana, yang begini saja, tidak di, yang terakhir, ada waksa, di balik jenak, jadi kita hidupnya sukses, ibadahnya bagus, ya kan, berdakwah di bidang kita, masing-masing, jadi polisi gak perlu cerah, pakai baju polisi saja, ya, pakai peksi, jadi kalau di tengah jalan, itu sudah bagian dari, dah, dakwah, kita bersama Buya, setiap Kamis itu, kita di, TVRI, itu dulu di Sabi Buya itu, sahabat-sahabat kita, pakai baju polisi, pakai baju tentara, itu sudah ada, maka perlu ngomong, ya, oh masih ada polisi yang salah nih, polisi yang lahir, ya, baik, salibur jenak, dan subhanallah, sekolah ini secara paripurna, dan terintegrasi, telah mengajarkan, 5 poin itu, bahkan Nabi Besar Muhammad SAW, yang kemudian menjadi panutan kita, hidup selama 13 tahun, dijajah di kota Mekah, berapa tahun dia dijajah Bu? 13 tahun dijajah, Indonesia berapa tahun dijajah? 350 tahun dijajah, berdekas sudah berapa lama? 72 tahun, Nabi Muhammad, hijrah dari Mekah ke Madinah, sepuluh tahun itu, di Madinah membangun, ah, civilization, Al-Hathoram, peradaban, Qiyam Al-Hathoram, ya, living and power, Al-Arduas Sakona, membangun kekuasaan wilayah, itu berawal, dari 10 tahun di kota Madinah, berlanjut, ulaka al-Rosi'in, berlanjut, dinasti Umayyah, berlanjut kemudian, dinasti Abasyah, sampai kemudian, Turgi Usmani, dan Okhomani, seribu tahun lamanya, kita memuasai dunia, 80 persen daratan dunia, kita memuasai, hebat kan Nabi, ini sejarahnya begitu, ya, dan ini semua didikan Nabi, ya, ini pertama, Nabi, dikatakan terhebat, kenal lontan wakunya, singkat, Nabi cuma punya waktu 23 tahun, tapi bisa mengkader umannya, sampai hari ini, 1439 tahun, nama Nabi, ini yang kedua, tidak ada orang tokoh di dunia ini hebat, kecuali namanya sering disebutkan, tadi saya sering banyak menyebutkan, nama Pak Sofyan Rasul, ya, karena disini mungkin, beliau yang menanggap paling sukses, dan paling kita muliakan, wajar saya sebut namanya, itu pemulihan, terhadap seseorang, dan inspirasi buat kita, bukan supaya saya sering dihutang, tidak ada, tapi kalau sering itu tidak apa-apa, karena kita sempat lupa, siap balapun, anak gila, ya, tapi lepas dari ini, saya mengatakan, orang yang dibuliakan, orang yang famous, orang yang terkenal, kita katakan, walaupun dia cantik, tapi dia tidak konsisten ya, ada dia, baju mundur, baju mundur, cantik, cantik, ini tidak konsisten ya cantiknya ya, ini dia akan kawin-kawin ya, sahrono ya, kalau dia yang endorse itu, katakanlah Twitternya, atau kemudian, dia mengupdate satu produk, dimasukkan ke Instagramnya, bu, itu hitungan detik, kalau sekali dia masukin, itu bisa mencapai 200 juta, bu, dia dapat, kenapa? famous, dia terkenal, jadi sekali dia pakai produk, dia update di Instagram, 200 juta, coba ini, maju mundur, maju mundur, di toko sama suami, gak makan-makan, lah, nyawa yang bagus, katanya gitu, ya kan, oke, ini famous, orang terkenal, ya, begitu datang, Ustaz Abdul Sobat, penuhi, ya kan, Ustaz Subiro, mana saya namanya, saya udah artis juga nama saya, ya kan, tapi itu penuh juga, ya kan, ya, masih kurang terkenal, berarti saya, ya kan, ya Allah, ya itu sudah ada yang datang, ya kan, ya, tapi saya ketemu sama Abdul Sobat, itu kakak keras saya di dalam Oropa, ya, beliau angkatan ke-6, saya angkatan ke-10, ya di dalam Oropa, kemarin, waktu saya umro, alhamdulillah, tersama beliau, saya membawa jemaah, dia juga membawa jemaah, saya dari, Binti Kelora, juga Binti Ayu, dari Jakarta, kemarin saya bawa, ketemu sama beliau di sana, Alhamdulillah, ya, saya minta izin sama beliau, ya kan, semoga bisa, tapi saya sudah masuk TV YPSA, mudah-mudahan bisa lebih terkenal, ya, tapi terlepas dari itu, saya mengatakan, orang Formos itu selalu disebutkan, selalu dianggap penting, tau, Ibu, begitu pagi, kisah, Liva Sur, Berdis, wah, nah, ini, jilet, 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 ini cerita apa, cerita orang yang dianggap dikenal, saya katakan, tidak ada manusia hidurnya ini, yang namanya disebutkan, setiap detik, dalam ini, ilah, kecuali Muhammad, Thomas Alva Edison, menemukan kursan, yes, bener, tapi tidak ada orang hidupin lampunya, menemukan Thomas Alva Edison, Thomas Alva Edison, cecek, tidak ada, saya boleh pilih, atau Hanau, ya kan, Hanau bergarasi, harganya istimewa, gitu kan, Hanau yang tidak, bukan Thomas Alva Edison, ya, Nabi Muhammad, ini anak, ini, Rizky ini ya, seolah jadi, Amin, Cinta-citanya jadi apa nih, Cinta-cinta, kalau nggak mau jadi presiden, ikat sama anak presiden, Insya Allah ya, biar pakai isi bumi, jadi terkenal ya, kalau susah jadi, susah kali jadi presiden, anak presiden kita kali ini, tak ya, taksung terkenal, terus tasbih dua, ya kan, baik, jadi hari ini, Nabi Muhammad, kenapa dikatakan orang terhebat di dunia, fokus, dia orang yang terkenal, dan namanya tidak pernah berhenti, disebutkan, selama detik, anak kecil saja, tahu kalau azan itu dilewati, syadu an la ilaha illallah, hiya rasalah, kalah azan, kita nggak bicara Allah dan Arab, sudah pasti kalah azannya, karena melewatkan, syadu an la muhammad, baik, sekarang kita melihat, bahwa kemudian azan itu, kan simpulasi setiap saat, nah beda-beda, nggak pernah azan itu berhenti, ibu, jadi nama Nabi Muhammad tersebut, selama di bumi ini, masih ada orang shorat, maka ada orang yang bertah syahud, dan berselawat dalam, butuh tah syahudnya, syadu an la ilaha illallah, syadu an la muhammad, rasulullah, Allahumma salli, nama yang disebutkan, kita nyebut nama itu, batal nggak jadi azannya, ini bedanya sama pokok yang lain, Einstein hebat, yes, dia penunggu awal, relatifitas, tapi buku sekarang, bukan buku Einstein yang kita baca, buku-kokok yang lain, yang bikin buku tentang dia, ya, Nabi Muhammad hadis, ini yang ketiga, tadi namanya ya, secara kelihatan langsung tersebutkan, secara tempus, secara waktu, Nabi Muhammad paling efisien, hanya 23 tahun, dan bertahan selama 1000, hampir 1500 ini, bertahan, dan Nabi Muhammad adalah orang paling mulia, kemudian berikutnya adalah, pengaruhnya, Nabi Muhammad, secara kaulian, namanya hadis kalau dia ngomong, jadi sejak diantar umur 40 tahun jadi Nabi, yang keluar dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, namanya apa? Sunnah dan hadis, semuanya terekam api, dalam buku hadis, jutaan hadis, oleh pakar-pakar hadis, kalau kami di misalnya namanya Ban Maki, Ban Maki, Ban B, 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 Hori, A, Ahmad, E, Nasai, E, Muslim, ya, A, Allah kirim, asalnya siapa itu? Siapa? Abu Dawud, ya, ini adalah, Ibn Umayyah, Ban Maki, ini jutaan hadis, itu apa? Apa yang dikatakan Rasul semua terekam, apa yang dikatakan ISD, cuma abu khususnya doang yang dikat, yang lain-lain kanan, itu hebatnya Nabi Muhammad, jadi semua yang dia sebutkan, ada namanya hadis, dan ada yang menghafal itu semua, kau lihat, gua amaliyah, dan semua mencuntuhnya, tidak ada orang yang mencuntuh, yang masih masuk kamar mandi, masuk kamar mandi pakai ngajian, gini, kenapa? Karena Nabi yang mensunahkannya, kenapa pakai ijazah? Nabi yang mensunahkannya, dan mewajibkan Allah dalam, ya, dalam Al-Quran Surah Al-Nur, dan mewajibkan menutup, Allah kita, itu diikuti semuanya, ini sebut dengan sunnah, kau lihat, amaliyah, apa yang dilakukan Nabi, dalam kehidupan bermasyarakat, dan bersosialnya, semuanya hadis, ya, bulut, kalau yang sifir aswa, Nabi makan yang kalian makan, bagaimana cara makannya, ikuti cara makan Nabi, itu namanya hadis, alaikum bilbatan, hati-hati dengan kurut kalian, kata Nabi, sepertiga air, sepertiga udara, sepertiga makanan, inilah kurut yang paling sehat, maka Nabi itu, ya, slim fit, body fat, Nabi sampai meninggal, enggak, enggak apa, gemuk, tidak, jadi Nabi teruji, cara jalannya persis, kalau digambarkan, seperti orang Jepang, yang berjalan, ya, cara ngomongnya, kalau dia, kalau dia semuanya, kalau gak peningan ngomong, diam saja, hanya ngomong yang baik-baik, saja, dan yang keluar dari mulutnya, namanya hadis, yang dilakukan dengan kakinya, namanya hadis, yang gerak tangannya, namanya hadis, takriliya, dia diam saja begini, Ustadz Fadli, kata Pak Sobyan, sudah jam 3, ya, kita selesaikan saja, sudah haju, Pak Sobyan belum bantu, berarti kita lanjut, ini takriliya, Nabi itu takrili, sahabat melakukan sesuatu, Nabi dia, buku juga namanya, Habs, hebat kan Nabi, enggak ada manusia sehebat, terus anak-anak cerita, Christian Ronaldo, ah, enggak pas nominasi, kena Christian Ronaldo, cuma anak satu, enggak kan, anak sunggal, harus santuan anak sunggal, ya, hebat-hebat kali, walaupun dia hebat secara dunia, tapi saya mau katakan ini, so, dia sukses dunianya, ini yang ada di sini, tidak ada sumbangan yang lebih banyak, dari Christian Ronaldo ke palestina, jangan sombong kita, ya, orang Indonesia ini, tidak ada sumbangan yang lebih banyak, kepada dunia dan sosial, dibandingkan dengan Bill Gates, Bill Gates itu katanya, hartanya mencapai 1.400 ribu, oke, dia sumbangkan untuk dunia, melalui, Melinda and Gates Foundation, dia bersama istrinya, istrinya mensokong suaminya, ya, sama seperti ini, saya yakin bunda ini, sangat mendukung, yang pendidikan biasanya bunda, ya, saya sama anak, ya, ini, Melinda, mensokong suaminya, bilang, buat apa lagi kaya kita ini, akhirnya mereka dapat, Melinda and Gates Foundation, nyayasan Melinda dan Bill Gates, berapa persen dia sumbangan untuk dunia, 40 persen, kita baru 2,5 persen aja dari ribut, itu pun belum jadi, belum jadi, ya, rencana menurut polo gaji, ribut semuanya, dalam belum jadi, kalau kira-kira keberatan bisa mengajukan, cuma 2,5 persen, Bill Gates, kalau 40 persen dari 1,400 triliun, berapa? Pahal, 500 triliun dia sumbangkan, untuk dunia, dan mayoritas adalah, rata-rata, rata-rata kalau di daerah Afrika itu, Allah maaf, rata-rata muslim yang disini disana, kita tinggal doain, kita lihat, masuk is, kita tinggal doain, ya, Kristian Ornambu, menolak menjadi bintang, iklan Pepsi, Kenapa nolak? Karena Pepsi ini lumpang, untuk ngelancurkan Palestina, dan itu, luar biasa, padahal, kajis lah, tapi dia ngangkat anak dari Aceh, korban tsunami, kenapa kita lagi, tidak lebih baik dari mereka? Ini salah, jadi, jadi, soalnya itu, bukan sukses dengan diri sendiri, bagaimana ini berpengaruh, terhadap orang lain, jadi, suksesnya, ya, ayah, dan kami punya, Sofyan Ras itu, bagaimana, melahirkan, the best, dirut, PTPN, dari sini, dan banyak peluangnya, the next megeri, the next, legislator, the next yudikati, the next para general-general, dari sini, inilah kesuksesan, soal ini, dan Nabi Muhammad, juga sama, melahirkan generasi-generasi, generasi terhebat, bahkan sampai, Muhammad al-Fatih, itu 800 tahun, setelah, kurang lebih, nabi itu, tapi tetap, yang menjadi contohnya adalah, Nabi Muhammad, orang yang berani maju, imam ke depan, kalau ada Nabi Muhammad, tapi, Nabi juga, panglimat perang ke depan, tapi, Nabi juga, hakim ke depan, kalau ada masalah, datang ke pada siapa, Nabi Muhammad, dia hakimnya, dia mahkamah agungnya, dia mahkamah konstitusinya, dia merubah semuanya, jadi bayangannya, Nabi Muhammad, ketua MUI-nya, Nabi Muhammad, Pak Nima TNI-nya, Nabi Muhammad, Kapolinya, Nabi Muhammad, Presiden-nya, Nabi Muhammad, Mahkamah Agung-nya, Nabi Muhammad, Jaksanya, betul, ya, Nabi Muhammad, apa lagi, KPK-nya, ya, ya Nabi, saya mau masuk Islam, tapi saya mau mabut, dan tetap berjinak, boleh Nabi, nanti, enak, nanti masuk Islam, terus, apa yang tidak boleh Nabi, jangan bergustara, dan masuk, ya, akhirnya orang ini, akhirnya jadi orang masalah, masalah, tuh, ya, nih Nabi, turun ke Abu Bakar disini, apakah ada orang berani maju, kalau ada Abu Bakar sebagai imam, tidak ada, karena dia langsung mipah, dia orang polifah, kenapa ini Abu Bakar, jadi polifah yang pertama, karena cuma dia yang pernah menjadi imam, saat Nabi masih hidup, itu para meternya, dan di sekolah ini dia, dia akan menjadi imam, ada, di mana pendidinya, kadang apa, ini kalau berdua, ketahuan, ya kan, atau bagaimana cara pakai kain ihropnya, kan diajarin, ada mana sih, misalnya ada, jangan salah sampai, salah pakai kain ihrop, jadi gak enak cerita, ya, karena ada masuk GPS, nah, kurang lebih begitu ya, jadi Alhamdulillah, inilah generasi, sampaikan salam lah, buat anak-anak hebat gitu ya, dan katakan kepada mereka, dengan semua cita-cita besar mereka, jadi apapun mereka, ya, Muhammad Al-Fatih, dengan seluruh, sahabat-sahabat yang lain, yang pokok dalam, sholatnya, Allah Allah, ini pemimpin-pemimpin, yang tidak pernah tinggal, sholat jemaah di mesinnya, coba, dijamin surga, sholat jemaahnya, khusus kaum laki-laki, tidak pernah tinggal, sholat, sholatnya, tahajinnya, dan penampu Allah, gimana, padahal sudah dijamin surga, oke, Muhammad Al-Fatih, 52 malam, 53 hari, 52 malam, waktu mengalakan Konstantinopel, yang menjadi imamnya, Muhammad Al-Fatih, berapa umurnya, 21 tahun, umur 12, kapal kurang 30 juz, umur 17-18, bisa bahasnya, dan nasional, kurang lebih ke 8, 7 bahasa, umur 21 tahun, sudah 25 kali perang, dan perang yang ke-25 adalah, perang menanggungkan Konstantinopel, umur 21 tahun, ini generasi Islam, ya, menanggungkan dunia, meraih seorang surga, insyaAllah, the next generation itu lahir, dari rahim, GPSI ini, dari anak-anak kita, amin, amin, Ya Rabbal Alamin, Astagfirullah, Rabbal Baaya, Astagfirullah, Mina Fataya, Astagfirullah, Rabbal Baaya, Astagfirullah, Mina Fataya, Astagfirullah, Rabbal Baaya, Astagfirullah, Mina Fataya, Baik, siapa yang belum haji, dan belum mengorong, bisa katakan, belum haji, belum mengorong katakan, belum nikah, belum haji, belum produk, masih banyak, baiklah, yang belum semua, dan yang sudah, dan mau ke sana lagi, kita mulai katakan, bantu mereka, semuanya, kita bertawajir, semuanya, semuanya yang kekatakan, atas itu, Pak Polisi, Pak Dini, semoga diberhatikan, yuk, sama-sama kita, kita sedang berada, tutup matanya, dan fokus, seolah-olah kita sedang berada, di depan makam Nabi, Mencik Narbawi, bagi yang belum pernah berada, sudah pernah melihat, yang kubahnya warna itu, persis di bawah kubah itu, makam Nabi ya, kita menyampaikan, salam kepada Nabi, semoga yang ada, dalam majlis ini, Allah undang, dan mudahkan, dalam ibadah, umur dan kajiannya, Amin. Assalamu alaikum, ayuhu alaikum, wa rahmatullahi, wa barakatuh, Assalamu alaikum, Assalamu alaikum, Assalamu alaikum, ya nabiuna, ya habibuna, ya syafiuna, ya rasuluna, Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, wa rahmatullahi, wa barakatuh, semoga setiap tahun, kita bisa berangkat, ya, alhamdulillah, bulan kuasa kemarin, ayah anda kita juga berangkat, dengan PT Keluarga, dengan keluarga besarnya, ya, alhamdulillah, saya tahu, ada berapa orang, saya lihat, ya, jadi semua, ya, Abu Hajar Nurledi, pemilik, Miacet ini Bobrok, tahun lalu, memberangkatkan, 13 karyawannya, bersama saya berangkat, tahun ini, rencananya, 20 orang, sudah semua orang, diberangkatkan, Desember kemarin, dimudahkan, miski ayah anda, dan imundang, memperangkatkan, buru-buru kita, secara bertahap, amin, Santre Darung Arofa, bulan lalu, juga buru perangkatan, pokoknya, setiap tahun, 10 sampai 15 orang, Ustaz, di Darung Arofa, diberangkatkan, umrah secara beratuan, oleh biaya saya, dan ini, sahabat ini, buru-buru, Pak Haji, karena Pak Politi kan, Pak Politi, api statusnya, jam-jam terus kan, power jam-jam, itu kalau di WA-nya, rindu kali, kayaknya sama sana, rindu, rindu, dan semoga kita semua, dimudahkan, mau berdoa, sampai di sana, lebih cakepnya, boleh berkini semua, berpasang-pasangan, kita mau saling mendoakan, yuk, berpasangan sama teman di depan, silahkan, panggil pasangan yang masing-masing, kita mau saling mendoakan, kalau doa sendiri, tidak biasa, ini teman yang doa, berpuas, berpasangan yang bukan tangan, Bismillahirrahmanirrahim. Baik semua hadirnya Allah dalam hatinya Genggak tangan sahabat yang ada di depannya Allah memahami Nahu'lillahi wa s-syatah Lajib sejarah memahami Tuhan yang Allah segera puji bagimu Yang telah menjodoh Beranku bersama sahabat yang ada Di depanku, ya saudara dan saudariku Yang aku genggak tangannya Pada siang menuju Suri Di bumi YPSA yang penuh dengan keberkahan Anak-anak soleh yang sujud diatasnya Anak-anak soleh Yang kemudian menirikan Di tempat ini Membaca doa setiap saatnya Memujimu setiap saatnya Anak-anak yang berkaitnya Allah Kau anugerahkan hamba sahabat surga Yang ada di dalam majestri Sahabatmu, saudara Aku yang menghentang tanganmu Pada Soleh hari ini berdoa ikhlas Dan kudus kepadanya Duhai Allah Duhai Allah Jadikanlah Tangan sahabatku yang aku genggak ini Adalah tangan orang yang suci Saat meninggal dunia Dengan wuduhnya Satu kau cabut nyawanya Ya Allah Tangan ini Tangan yang berhuduh Ya Allah Jadikanlah tangan ini Tangan yang setiap saat Dan setiap tahun Yang bisa memegang batu-batu kau Jadikanlah tangan ini Ya Allah Tangan yang terus berhutang Sampai dengan Tangan yang diletak di samping Kepala saat suci Dan kau cabut tangan itu Engkau cabut nyawanya Sampai dengan Tangan yang terus berhutang kepadamu Sampai dengan Tangan yang terus menahan Dalam puasanya Lapar dan nangat Kerenamu ya Allah Tangan yang terus bersegekat Dan berzakat Kepada siapapun yang ada Membantu kepada siapapun yang ada Sahabatku dan saudaraku Aku berdoa Ini tanganmu adalah Tangan yang disetulkan Anak-anakmu Saat akhir hayatku Dan yang mengatakan Ayah orang soleh Ibu orang soleh Kusul Moti Mahya Dan anak-anak itu Yang mulia mental Kipkan kematian Kau wahya ayah dan ibu Sahabatku Aku berdoa Kepada Allah Suri hari ini Bahwa tangan ini adalah Tangan yang disetulkan Anaknya Dengan tangannya sendiri Sangat mematikan Ayah dan bondanya Tangan yang Hamba Saudara genggam Saudari genggam Padam Suri hari ini adalah Tangan Yang akan dipungkus Dikampani oleh Tangan anak-anaknya sendiri Dan adalah Tangan yang akan menjadi Saksi Dimana tangan anaknya Berkakbir Sebenarnya 4 kali Dan anak laki-laki Yang mampu menjadi Imam saat Dia meninggal dunia nanti Dan tangan anak-anaknya Khususnya Kau laki-laki yang Menghantarkan ke kubur Dan menarik tanah Demi tanah Ibu saat Terakhirnya Dan berdoa Bismillahirrahmanirrahim 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 Rasulillahirrahim Itu adalah Anak-anak kantuku Wahai sahabat Dan saudara Sahabat Dan saudara Tadi kita telah Nyampaikan salam Kata Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim 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 Ya Allah Kudahkan kakami Siapapun yang berdendaman tangan Pada siat dan sore hari ini Kami akan berdendaman tangan Bersama di hadapan Ka'abanku nanti Berdendaman tangan Di masjid Kami akan berdendaman tangan Kami akan berdendaman tangan Terima kasih sahabatku atas doa Terima kasih sahabatku atas doa Dan bagi siapapun anak-anak Yang masih panjang Umur orang tua Dimudahkan Kau mengumurkan Dan mengajikan Ketua orang tua Baga menjadi sahabat Terus ke dalam tangan ini Menuju majlis-majlis Allah Terus ke dalam tangan ini Istiqomah dalam Ibadah Kepadanya Terus ingatkan aku Dalam puasa sunnah Dalam gerakan Wante-wantus Dalam pengajian kita Dalam Membaca Al-Quran Dalam gerakan Bersedekah Setiap harinya Sahabatku Terus ingatkan aku Sampai Di sunggalan Kepadanya menemukanku Kau katakan kepada Allah Bahwa kau mempunyai seorang sahabat Yang hadir dalam majlis Taktik Akbar Yang PSA ini Tuhai Allah Dia sahabat Yang pernah hadir bersama aku Ulurkan tanganku Saat aku berada Di gerakan hati Demi Allah Aku mencintai Demi Rasulullah Aku mencintai Kau sahabat duniaku Dan sahabat sunggaku Semoga Anak-anakmu Adalah menjadi anak-anakmu Yang soleh Sukses dunianya Soleh dalam ibadahnya Soleh dalam dakwanya Soleh dalam Surkotimah kita dan mereka Soleh Amin Amin Silahkan saling terpenuhkan Salatullah 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 Walau Ala yesin Al Tua Salatullah Ala Yasin Ala Yasin Guru-guru kita yang tetap istiqomah memberikan pembelajaran terbaik buat anak-anak kita Alayhi Al-Fatiha 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 Al-Fatiha